Pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta melansungkan prosesi pelantikan dan sumpah dokter gigi priode ke-14. Berikut informasi untuk Anda. Sebanyak 35 dokter gigi baru dari Universitas Muhammadiyah Surakarta dilantik diambil sumpah dokter di Kampus 3 Kedokteran Gigi pada hari Sabtu 24 April 2021. Mereka terdiri dari 30 dokter gigi perempuan dan 5 dokter gigi laki-laki. Sedangkan 17 dokter gigi diantaranya mendapat IP sempurna 4,0. Pelantikan yang digelar secara daring ini menjadi momen yang dinantikan oleh para sumpahwan. Sebelumnya para sumpahwan harus mengikuti pendidikan S1 selama 4 tahun, koas selama 2 tahun di UMS. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi UMS Dendi Murdianto berharap dokter gigi baru bisa berkarya dan mengabdi kepada masyarakat untuk memajukan kesehatan gigi masyarakat walaupun masih di tengah kondisi pandemi COVID-19. dokter gigi baru bisa berkarya dan mengabdi di masyarakat lebih baik meskipun sekarang masih kondisi pandemi. Saya harapkan kontribusinya untuk memajukan kesehatan gigi masyarakat bisa dicapai. Dan untuk selanjutnya kami ucapkan terima kasih juga pada orang tua, wali yang telah berkenan untuk menitipkan putra putrinya untuk belajar di... Vika Nisa, Brondi memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Posisi okur, nama kami ada dalam pengumuman kelurusan.